Kalau Anda punya masalah hukum yang rumit, boleh juga nge-chat ke saya, tapi disini saya gak akan membahas masalah yang rumit-rumit, teman-teman. Kali ini saya ingin memperjelas lagi ya tentang motor bodong. Banyak yang bertanya tentang motor bodong, apakah sudah pasti ditangkap polisi katanya, kalau kita punya motor bodong atau kendaraan bodong lah. Saya sudah menjelaskannya teman-teman, tapi masih banyak yang bingung, masih banyak yang gak ngerti juga. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan dengan cara yang sangat sederhana saja. Motor bodong, yang kita maksud motor bodong disini atau kendaraan bodong adalah yang tidak punya surat, tidak ada STNK-nya, tidak ada BPKB-nya misalnya. Itulah yang dimaksud dengan motor bodong. Nah, sekarang kalau Anda punya motor atau kendaraan, gak ada surat-surat, itu apakah sudah pasti ditangkap polisi? Ditangkap dalam hal ini, diambil sama polisi, dibawa ke kantor, ditahan, disita, tidak dikembalikan kepada Anda, karena Anda tidak punya surat. Apa begitu? Jadi begini, polisi atau penyidik menahan kendaraan orang atau mengambil dan dibawa ke kantor, itu namanya penyitaan. Penyitaan, teman-teman. Misalnya, Anda membawa kendaraan Anda di jalan raya, lalu karena tidak ada STNK-nya, diambil polisi, itu namanya disita sebagai barang bukti. Barang bukti dalam hal pelanggaran lalu lintas, karena kalau Anda tidak punya STNK, dibawa ke jalan raya kendaraannya, itu akan ditilang. Nah, sebagai barang buktinya, kendaraan Anda akan dibawa ke kantor polisi, ditahan dia. Itu namanya disita, ya, itu satu. Kemudian apalagi contohnya disita, bang? Misalnya, kendaraan Anda itu hasil kejahatan, lalu ada yang melapor, lalu diproseslah polisi, ternyata kendaraannya ada di tempat Anda. Lalu polisi datang mengambil kendaraan itu, itu namanya disita, ya. Nah, sekarang tentang penyitaan ini diatur di mana? Tentang penyitaan itu diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di pasal 1 angka 16 Kuhab, bunyinya begini, teman-teman. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Jadi penyitaan itu dilakukan untuk pembuktian, ya, dalam hal penyidikan. Jadi tidak bisa sembarangan polisi itu menyita barang kita harus dalam hal pembuktian penyidikan. Artinya dia sedang melakukan penyidikan, tindak pidana. Dan karena ada kaitannya dengan barang itu, maka itu bisa disita oleh polisi sebagai barang bukti. Lalu, di pasal 38 Kuhab, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Jadi penyitaan itu juga tidak bisa sembarangan. Harus dilakukan oleh penyidik. Dan ada izin dari pengadilan negeri setempat. Begitu dia, jadi tidak bisa sembarangan, ya, kan. Dan saya ulangi lagi, polisi mengambil kendaraan kita, motor kita, harus sedang melakukan penyidikan. Artinya, kendaraan kita, motor kita ini, ada hubungannya dengan tindak pidana. Barulah bisa diambil oleh polisi. Ditahan. Disita namanya, ya. Nah, penyitaan tadi sudah saya jelaskan. Sarat-saratnya seperti apa sudah saya jelaskan. Sampai di sini, paham, ya. Lalu bagaimana kalau motor kita tidak ada suratnya, bang? Bisa diambil disita? Tidak bisa. Kecuali ada hubungannya dengan tindak pidana. Ada hubungannya dengan pelanggaran lalu lintas tadi. Itu bisa disita. Tapi kalau tidak ada hubungannya, tidak bisa. Contoh, Anda punya motor bodong. Lalu Anda bawa di hutan. Nah, di hutan. Tidak di jalan raya. Tidak bisa diambil motor itu. Kenapa, bang? Loh, apakah ada hubungannya dengan tindak pidana? Kalau tidak ada, ya. Tidak bisa. Tapi motornya bodong, bang. Biarpun bodong, harus ada hubungannya dengan tindak pidana. Atau, kalau Anda bawa ke jalan raya, ditilangkan karena tidak ada STNK-nya. Nah, kita buka pasalnya, nih. Pasal 288 ayat 1, undang-undang lalu lintas angkutan jalannya. Setiap pengendara yang tidak dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor, STNK maksudnya, dan surat tanda coba kendaraan bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500 ribu rupiah. Itu dia. Kalau Anda bawa motor bodong ke jalan raya, tidak ada STNK-nya, hukumannya adalah ini tadi. Kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500 ribu. Ditilang dia. Lalu dibawalah kendaraan ini kantor polisi sebagai barang bukti. Itu namanya di Sita. Ketika Anda sudah bayar denda, berarti selesailah hukuman Anda. Berarti Anda bisa mengambil kendaraan Anda itu lagi. Tapi, jangan lagi Anda kendaraan di jalan. Nanti ditilang lagi kan. Jadi bagaimana Bang caranya? Naikkan ke truk, bawa pulang. Simpan di rumah. Kalau mau dibawa, bawalah ke hutan. Pasti aman. Jadi kalau begitu Bang, boleh kita punya motor bodong. Boleh kita beli motor bodong. Hati-hati ya. Apabila kendaraan motor Anda itu bodong itu hasil kejahatan. Itu bisa nanti suatu hari diambil polisi. Kalau misalnya si pemiliknya melapor kehilangan motor. Berarti kan sudah masuk penyidikan. Lalu polisi mencari-cari motor itu ternyata ada di tangan Anda. Motornya pasti diambil sama polisi. Di sita sebagai barang bukti. Bahkan Anda bisa kena jadi penadah juga. Kalau kita punya motor bodong, belum tentu dipenjara atau ditangkap atau ditahan. Kalau bukan hasil kejahatan. Atau bukan ada hubungannya dengan tidak pidana. Karena banyak juga motor yang tidak punya surat. Misalnya motor balap. Dia beli dari luar negeri. Itu tidak ada suratnya. Cuma faktur pembelian saja. Tidak didaftarkan dia ke SAMSAT. STNK-nya tidak ada. BPKB tidak ada. Tapi kan tidak ditangkap polisi. Tidak disitakan. Tapi kan tidak digunakan di jalan raya. Digunakan di sirkuit. Kalau digunakan di jalan raya, kena tilanglah. Karena tidak ada STNK. Jadi patokannya, kendaraan kita bisa diambil polisi apabila ada kaitannya dengan tindak pidana atau pelanggaran. Bukannya masalah surat-surat. Kalau masalah surat, ember kita di rumah pun tidak ada suratnya. Kan tidak diambil sama polisi. Tidak disita. Tapi kalau ada hubungannya dengan tindak pidana dalam proses penyidikan, motor yang bersurat pun bisa diambil. Kalau ada kaitannya dengan tindak pidana. Jadi masalahnya bukan di surat, tidak bodong atau tidak bodong ya. Tapi apakah ada kaitannya dengan tindak pidana? Begitu. Jadi kalau ada motor anda nih, tidak ada suratnya. Barangkali sudah hilang suratnya. Sudah terlalu lama, sudah tua kan. Apakah ditangkap polisi? Tidaklah, tidak bisa. Tapi kalau anda bawa ke jalan raya, kena tilang. Tidaklah. Tidaklah, tidak bisa. Tidaklah. Terima kasih.